Oke pemirsa, kita ke informasi lainnya Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat merupakan pusat grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara. Tak heran jika di bulan suci Ramadan seperti ini banyak didatangi oleh para pengunjung yang berburu busana lebaran. Iya, di bulan Ramadan pengunjung mulai memadati Pasar Tanah Abang lagi nih untuk membeli busana-busana muslim yang dapat digunakan dalam berbagai acara, mulai dari buka puasa bersama misalnya atau hingga nanti hari lebaran tiba. Pasar Tanah Abang menjadi target dari lokasi berburu tren fashion terkini karena beragam busana cantik ditawarkan di banyak gerai dengan harga yang bervariasi tentunya. Tren fashion lebaran tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Jika tren tahun lalu pilihan jatuh pada Kaftan tahun 2024 ini, busana luar atau outer gamis menjadi busana yang paling banyak diincar karena tampilannya terkesan mewah. Nah, busana dengan tampilan mewah juga harga yang terjangkau membuat outer gamis ini menjadi busana yang tentunya diminati oleh para calon pembeli. Ya, kawasan Tanah Abang menjadi lokasi tujuan berburu baju lebaran. Nah, bagi Anda pemirsa yang ingin membeli baju lebaran mungkin Anda bisa mampir untuk kemudian mencuci mata terlebih dahulu di kawasan Little Bangkok Tanah Abang. Di Little Bangkok Anda dapat menemukan sejumlah gaya busana dengan tren masa kini. Bersama dengan Leo Chandra dan juru kamera Adin Hudaya kami ajak Anda mencuci mata sejenak untuk memantau bagaimana sih sebetulnya tren fashion lebaran tahun ini. Sejak dilaunching pada tanggal 5 Februari 2024, kini Little Bangkok yang berada di jembatan Metro Tanah Abang mulai ramai pengunjung. Anda tak perlu jauh-jauh lagi ke Bangkok. Anda cukup datang ke Tanah Abang, tepatnya di Little Bangkok. Dan seperti yang terlihat di belakang saya nih pemirsa, seluruh pakaian kekinian ditawarkan oleh para pedagang. Dan tak lengkap, kalanya kita melihat bagaimana nih tren fashion khususnya di bulan suci Ramadan saat ini. Langsung aja kita tanya-tanya nih, selamat siang semuanya. Halo, mbak dengan siapa? Siang, saya Cindy. Siang, mbak Cindy dan? Saya Iren. Mbak Iren, ini menarik perhatian sekali. Dari jauh saya melihat mbak Iren cantik sekali. Ini sebenarnya tren fashion seperti apa nih untuk di bulan suci Ramadan sendiri? Karena kita mau lebaran ya, biasanya kita tuh sedia kaftan-kaftan kayak gini. Buat lebaran atau buka bersama kan cocok ya. Nah, kalau mbak Iren sendiri nih, ini warna yang lagi kekinian saat ini tuh warna-warna apa aja nih mbak? Warna-warna pastel, warna-warna earth tone tuh lagi kekinian lah ya. Dicari sama anak-anak muda dan kebetulan baju-baju kaftan kita tuh untuk anak-anak muda gitu. Nah, ini menarik juga nih kacamata-nya nih mbak. Emang lagi fashion-nya kacamata ditaruh di kepala ya mbak ya? Coba. Kalau pemirsa lihat nih, kalau digenakan seperti apa nih mbak? Ya biar tampil trendy mungkin ya. Oke. Nah, kalau untuk di store misi sendiri nih, varian harganya dari berapa sampai berapa sih mbak? Harga kita start dari Rp70.000 sampai Rp180.000 aja. Nah, ini kalau boleh tahu nih produknya dari mana aja? Apakah dari lokal atau dari Bangkok mbak? Produk kita lokal, bahannya juga ada yang lokal, ada yang import. Gitu. Kalau mbaknya ini ada reference nggak untuk pemirsa yang ada di rumah bisa memilih untuk pakaian yang akan dipakai untuk nanti pas lebaran ataupun menjelang pada saat puasa seperti sekarang ini? Aku kasih contoh ya. Boleh, boleh. Ini juga oke nih. Jadi kayak kaftan-kaftan gini, motifnya etnik. Dan ini juga aku bikin untuk buswi juga bisa nih. Jadi pada website, tuh. Jadi ini bisa di budaya, untuk bikin buswi juga ya. Iya, bahan ini juga bagus. Ini bahannya bahan jaguar. Jadi kesannya mewah. Kayak kristal juga kayak gini. Iya, iya. Tuh, lihat ya. Harganya juga nggak mahal kalau misalnya. Ini berapa nih? Kalau yang ini berapa? Ini Rp. 155.000 aja. Rp. 155.000 udah dapet sama aksesorisnya ya? Aksesorisnya, mewah. Nah kalau yang ini mbak berapa mbak harganya? Kalau yang ini harganya Rp. 140.000. Jadi tadi itu tadi pemirsa yang sudah disampaikan dan sudah memberikan referensi juga buat anda yang ingin ke Lito Bangkok bisa langsung datang berburu pakaian muslim juga di sini ya. Oke, terima kasih mbak untuk waktunya sudah ngejelasin juga ke kita dan juga pemirsa yang ada di rumah. Nah itu dia tadi pemirsa untuk wawancara saya dengan pedagang yang dimana memang kelihatan cantik dan menawan sekali dengan mengenakan pakaian-pakaian muslimah. Dan ini juga bisa menjadi salah satu referensi untuk anda menghabiskan waktu berbuka puasa sambil berbelanja di Lito Bangkok yang ada di Jembatan Metro Tanah Abang. Dari Jakarta, Leo Chandra, Adin TV One mengabarkan.